Halo selamat sore teman-teman semoga sahabat semua tetap sehat ya dimanapun berada teman-teman ya nah ini kopi ating ya kalau di daerah saya lagi mekar-mekarnya lagi banyak buahnya teman-teman ya jadi kopi ating itu seperti ini buahnya sama dengan kopi arabica jadi saya ingin mengerjakan ini manggar ya teman-teman ya Nah ini teman-teman bisa lihat ini manggar aren bunga coklat ya Nah jadi seperti ini ini berhubung ada juga pohon markisa ya dan sudah mulai banyak buahnya seperti ini teman-teman jadi sayang untuk di musnahkan jadi saya rawat saja saya biarkan manjat ke pohon aren nah seperti ini teman-teman jadi sampai ke atas sana sudah merambat dan saya tambah lagi tali ya antara pohon aren yang satu dengan yang satunya lagi nah sementara di bawah ada tanaman kopi dan juga saya akan melakukan penanaman cabe nanti ya di sini teman-teman oke tapi walaupun seperti ini manggar arennya tidak terganggu untuk dikerjakan nah kita tinggal mengatur arah selur-selur dari markisa ini agar tidak mengganggu sewaktu melakukan pengayunan maupun pemukulan ya nah teman-teman lihat saya pangkes sedikit bagian bawah agar tidak mengenai rambatan pohon markisa ini ya jadi semuanya bisa berjalan dengan baik markisa bisa tetap merambat ke pohon aren dan kita juga bisa mengerjakan pohon aren itu juga ya oke teman-teman beberapa sudah yang di sana sudah penampungan sementara yang di sini sudah habis ya nah di sana juga sudah penampungan teman-teman sementara sebelah sini ada pemukulan dan juga baru pemotongan nah jadi ini lahan kita oke sebelah sana juga banyak pohon aren ya dan semuanya sudah hampir-hampir mengeluarkan banggar bunga nah jadi saya akan memukul ini teman-teman ini masih pemukulan yang pertama ya dan juga untuk pengayunannya saya menggunakan tali mengayun dari bagian bawah agar karena saya mengayunnya sampai 100 kali ya jadi kalau kita mengayun menggunakan tangan di atas sana itu akan terasa capeknya ya teman-temannya oke jadi itu dia teman-teman pohon aren yang dirambat atau dipanjat oleh pohon markisa ini jenisnya pohon markisa sirup ya yang rasanya asam ini juga saya hubungkan ke pohon pokat ya ada sekitar setinggi 5 meter karena untuk pemanenan teman-teman untuk pohon markisa itu sendiri kita panen setelah buahnya jatuh ya matang sempurna jadi biarpun rambatan tinggi seperti ini nanti buahnya akan jatuh dan bisa dipanen juga ya jadi kita tidak terganggu melakukan pekerjaan di bawah rambatan markisa oke demikian dulu teman-teman selamat sore dan semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat selamat menikmati selamat menikmati